Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di dalam mata kuliah desain periklanan Kali ini kita akan membahas konsep kreatif dalam iklan Seperti yang kita ketahui iklan itu definisinya adalah segala bentuk aktivitas Untuk menginformasikan atau mempromosikan atau menghadirkan ide, barang, atau jasa Ada banyak sekali definisi iklan Namun semuanya mungkin bisa kita tarik satu kesamaan Yaitu iklan selalu mengeluarkan kompensasi biaya tertentu Jadi pada umumnya biaya yang dikeluarkan oleh iklan atau disebut sebagai cost Itu berbanding lurus dengan jangkauan atau reach Maka semakin tinggi biaya iklan Biasanya atau pada umumnya jangkauan kekalaiatnya akan semakin luas Namun demikian ada variable lain yaitu variable kreatifitas Yang mampu menekan cost atau menekan biaya dan mampu meningkatkan jangkauan Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan membahas kreatifitas dalam iklan Dalam iklan di depan, di layar, itu ada iklan dari Kecap Bango Kecap Bango mengeluarkan sebuah aplikasi yaitu Bango Apps Dimana aplikasi ini menggunakan slogan yang sangat sederhana namun menarik Yaitu eat locally Temukan food authentic atau authentic food atau makanan khas yang ada di dekatmu dengan aplikasi Bango Yang menarik dari iklan ini adalah Kalau Anda lihat disitu ada di pojok kiri atas itu ada tulisan rawon nguling Bromo is Java Dimana rawon nguling ini adalah makanan khas dari Jawa Timur dari Bromo khususnya Dan yang menarik disini adalah tekstur dari daging-daging yang ada di rawon nguling Sekaligus kuah dari asap rawon nguling itu membentuk pegunungan Bromo Sehingga kalau Anda lihat disana sekilas itu tampak ada pegunungan dan ini adalah khas dari Bromo dengan kawah-kawah terbuka Namun sebenarnya itu dibentuk dari makanan rawon nguling itu sendiri Maka dari itu iklan ini sangat menarik bahwa Bango Apps ini membuat sebuah makanan atau menampilkan sebuah makanan khas dari Bromo Tapi tidak dengan pendekatan lain tapi justru dengan pendekatan makanan yang dibentuk sedemikian rupa sehingga menyerupai daerah asalnya yaitu Bromo Iklan lain yang ditampilkan oleh Kecap Bango adalah sebuah makanan yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk karakter sapi Kalau Anda lihat mulai dari kepala itu ada otak, ada lidah, ada kemudian ada sate, ada iga bakar, ada bakso, ada rendang Sampai ke sup atau ekor goreng gitu ya Ada juga sum-sum, ada juga sotu petawi disana Dan semuanya disusun sedemikian rupa dalam piring-piring yang kalau kita susun nantinya pasti akan membentuk seekor sapi Ini juga kreativitas yang dibentuk oleh sebuah tampilan visual yang dilakukan oleh Kecap Bromo Yang di halaman berikutnya juga sama Konsep yang sama namun demikian disini digunakanlah visualisasi seekor kambing Mulai dari otak kambing kemudian jate, disitu ada iga juga, ada sub kaki kambing dan sebagainya Nah ini yang ditampilkan oleh Bango ini merupakan aspek kreatif dari sisi visual Yang mana ini bisa dilakukan dengan teknik manipulasi grafis yang cukup kompleks gitu ya Namun hasilnya sangat menarik Berikutnya ada dua billboard yang sangat unik sekali ya Billboard yang pertama dari New, mohon maaf, lahir batin Namun disini secara sengaja dibuat dengan tampilan yang seperti seolah-olah dibuat oleh orang awam Dengan menampilkan warna-warna, huruf yang tidak tata letaknya asal Kemudian huruf yang sangat identik dengan huruf orang awam yaitu komik sans Ini memang sengaja karena apa? Karena si desainernya lagi mudik konsepnya seperti itu Nah hal-hal semacam ini juga mampu menarik perhatian lebih banyak dibandingkan dengan tampilan yang standar saja Sementara yang di sebelah kanan itu ada sebuah billboard yang dibalik Seolah-olah dibalik dan kalau kita baca headline atau tagline yang ada di sana Ada tulisan harga terbaik sebelum terbalik Di situ ada 400 jutaan dan kalau kita balik nanti jadinya adalah 700 jutaan Nah maka dari itu iklan ini memaksa penonton atau penikmat iklannya itu Untuk segera menghubungi nomor HP yang ada di atasnya Karena apa? Karena kalau harganya dibalik Iklannya terbalik atau iklannya dibalik Harganya menjadi 700 juta dan harganya menjadi lebih mahal Maka dua billboard ini memberikan sebuah pandangan baru bahwa Kita bisa melakukan kreativitas dengan tampilan billboard Baik mulai tampilan yang dalam tanda kutip itu disengaja jelek Atau tampilan yang membuat audiens itu memikirkan hal-hal seperti yang ini ya dibalik Bahkan ada iklan Bukalapak juga yang membuat iklan ini membuat billboardnya secara terbalik Berikutnya ada iklan Axe Axe selalu menggunakan ide-ide yang nakal gitu ya Biasanya menunjukkan laki-laki dan perempuan Laki-laki yang menggunakan parfum akan didekati perempuan Nah kali ini ada Axe Anarchy Di situ adalah untuk for him dan for her Berarti ada dua untuk laki-laki dan untuk perempuan Dan ada tagline yang sangat kuat yaitu Unleash the Chaos Lepaskanlah kekacauan itu Nah Anda lihat di situ ada laki-laki yang sedang membawa jumper dari mobil Tentu saja ada listrik di situ Listriknya menyala Kemudian ada perempuan yang sedang mengisi bensin Dan secara tidak sadar mungkin mencium aroma dari yang laki-laki Yang laki-laki terpikat Yang perempuan terpikat Sehingga lupa bahwa pipa bensinnya itu masih dipegang Dan masih ditekan sehingga bensinnya mengalir Nah konsepnya adalah laki-laki dengan perempuan Percikan api dengan bensin Nah kalau ini bertemu Pasti akan terjadi chaos Unleash the Chaos Kita tidak akan tahu nanti apa yang akan terjadi selanjutnya di sini Apakah perempuan bensinnya akan meledak Maka Unleash the Chaos ini bisa kita prediksi dalam artian positif Ataupun dalam artian yang negatif Namun demikian ini adalah salah satu bentuk iklan yang kreatif Di mana orang akan bertanya-tanya Ini selanjutnya seperti apa Kekeosan apa yang akan terjadi dari pertemuan antara laki-laki dan perempuan tersebut Analisis berikutnya adalah iklan Sun Life Financial Di sini ada di sebelah kanan ada gambar seorang diplomat muda Seorang bisnismen muda Terlihat dari tempat duduknya, pakaiannya, arloji, sepatu dan sebagainya Yang kemudian di sebelah kiri itu terkena cahaya Cahaya matahari Mataharinya adalah matahari artis fisial yang di sebelah atas kanan sana Kemudian membayang-bayang Atau menghasilkan bayang-bayang di sebelah kiri Itu adalah masa tua Kalau kita lihat bayang-bayangnya adalah bayang-bayang orang yang lebih tua Karena Anda lihat di situ struktur anatomi dari wajah dan dagunya sudah jauh lebih tua Dibandingkan dengan pemuda yang ada di sebelah kanan Sedang duduk menikmati masa pensiun di tepi pantai Simbol pantai adalah pohon kelapa Terus kemudian ada slogan Life Brighter Under the Sun Kehidupan menjadi lebih terang atau menjadi lebih baik di bawah matahari Tapi kata-kata matahari di sini adalah kata-kata yang mengandung makna simbolik Yaitu makna ada tiga sun di sini ya Setidaknya ada tiga matahari di situ Jadi ada kata-kata di slogan ada sun Ada matahari buatan yang ada di pocok kanan atas Ada juga sun life finansial Matahari yang nama brand dari perusahaan asuransi ini Sehingga ketiga ini membentuk satu rangkaian yang mencimbolkan Bahwa di bawah sun life finansial Maka kehidupan akan menjadi lebih terang Masa depan akan menjadi lebih mudah Atau lebih terang Atau lebih santai Dan seterusnya Nah inilah kekuatan kreatif dari iklan yang ada di sini Yaitu iklan sun life finansial Selanjutnya ada yang menarik lagi Yaitu iklan dari ticket.com Ada ruangan sempit di situ Di mana ada pekerjaan yang luar biasa Kemudian ada lubang dan ternyata di bawah lubang itu ada sebuah pantai berikut dengan payung-payungnya Menunjukkan bahwa itu adalah tempat vacation atau tempat rekreasi Nah kita bisa memaknai bahwa iklan ini sebenarnya ada terdiri dari dua gambar yang berbeda Yaitu yang pertama adalah gambar rutinitas Kalau kita lihat di sana ada pekerjaan yang begitu menumpuh Ada friend price yang berseberangan di mana-mana Berseberangan di mana-mana Di bawahnya ada tempat sampah, ada komputer, ada printer yang sudah memanjang Ininya ya Kertasnya, terus kemudian sticky note dan sebagainya Ada semua Begitu banyak pekerjaan yang mana kita bisa simbolkan ini sebagai rutinitas Dan rutinitas yang sempit itu seolah-olah orang itu bagaikan di penjara Nah, kalau kita berbicara soal penjara Dan ingin kabur dari penjara Maka ada beberapa cara yang dilakukan Biasanya Membobol teralis besi penjara Atau membobol kunci penjara Atau yang paling umum dilakukan oleh orang-orang di film-film adalah Menggali lantai penjara Untuk kabur dari penjara tersebut Nah inilah yang dilakukan oleh si desainer iklan Kemungkinannya seperti itu Bahwa dia membuat lubang di lantainya Untuk kabur dari rutinitas Dari penjara Dari sesuatu pekerjaan yang terlalu rumit Ruangan yang terlalu sempit Untuk kabur Mencari pelarian yang mana Pelariannya itu adalah rekreasi Dengan nyaman Dengan santai di tepi pantai Dan Anda bisa melakukannya dengan tiket.com Book anywhere Terus kemudian Eh, sorry Book anytime dan go anywhere Sebagainya seperti itu Sangat cantik eksekusinya Iklan juga kadang-kadang menggunakan ide yang Relatif sederhana Tidak terlalu Membutuhkan pemikiran yang rumit Seperti di depan ini Ada iklan rinsometic Akhirnya mereka hidup bahagia Jadi ini jodohnya mesin cuci adalah Rinsometic Terus kemudian juga ada iklan indomie Siapa saja bikin indomie enak Siapa saja jago bikin indomie enak Di mana ditampilkan anak kecil Yang masak indomie Bahkan saus pedasnya tidak dituangkan di sana Nah ini ide yang cukup sederhana Ide cukup sederhana ini mudah disimpulkan Ini juga bisa berlaku di dalam Iklan-iklan ya Berikutnya adalah iklan tempo Yaitu melindungi diri dari hoax Nah ada yang menarik disini Ada hujan hoax Seperti yang kita ketahui Di sekitar kita saat ini Banyak sekali hujan hoax Dan tempo memberikan slogan Melindungi diri dari hoax Nah ini sangat menarik sekali Namun apabila dilihat dengan detail Tempo yang ada di pojok bawah itu ya Itu ternyata masih ketetesan hoax Nah ini pasti ada maksud tersembunyi dari tempo ini ya Kemungkinan besar ya Beritanya memang mungkin Tempo ini lebih Apa ya Lebih pas gitu Lebih berani menguak kebenaran dan sebagainya Namun mungkin masih ketetesan sedikit-sedikit hoax Jadi mungkin ada sedikit-sedikit clickbait gitu ya Untuk tempo ini Jadi itu adalah kreativitas seorang desainer Bagaimana membuat desainer itu Bahkan sesuatu yang sifatnya itu negatif Misalkan gitu ya Melibatkan berita-berita Ada hoaxnya sedikit-sedikit gitu ya Itu masih bisa dikelola dengan tampilan visual yang menarik Tampilan visual yang kreatif Sehingga seolah-olah memang 100% bebas hoax gitu Ini adalah sesuatu yang menarik dari eksekusi iklan ini Beberapa iklan harus mendramatisir Mendramatisasi keunggulan dari produk Iklan neril di depan itu neril untuk penguat rambut ya Diambil rambutnya satu saja dicabut itu Sampai seluruh wajahnya berkerut dan tertarik oleh satu rambut itu Itu untuk menunjukkan bahwa iklan ini membuat rambut itu menjadi super kuat gitu ya Biasanya kalau ditarik satu saja kan Satu helai saja kan mudah sekali lepas ya Ini satu helai diambil malah seluruh sampai kulit kepalanya tertarik Iklan tiki yang berada di kanan Itu kalau kita lihat secara detail Di situ ada tulisan targetnya adalah di Papua gitu ya Kemungkinan besar ini adalah tentara Tentaranya sedang sembunyi Mengintai entah mengintai apa gitu ya Terus kemudian kalau seorang tentara Terus kemudian sedang berkamuflase dan mengintai seseorang Itu biasanya pasti di tempat yang tersembunyi Di alamat yang sulit untuk ditemukan Sementara di sini tiki mampu memberikan barang tersebut Atau mendeliver kirimannya Kepada orang yang sulit untuk dicari alamatnya gitu ya Bahkan sangat sulit sekali di Papua Sembunyi lagi gitu ya Di hutan lagi Nah ini adalah dramatisasi dari sebuah iklan Dramatisasi selanjutnya yang sangat-sangat konseptual Itu adalah iklan di depan Iklan surf putih Di mana ada dua dokter gitu ya Yang sedang berdiskusi Menentukan pasien Yang mana pasien ini ditunjukkan dalam bentuk sinar X atau ronsen Sinar ronsennya ini ada kepala mungkin sedang membahas tentang operasi yang harus dilakukan di kepala Dan kalau Anda lihat Yang menarik di sini adalah kemungkinan besar idenya Listrik di rumah sakit ini sedang redup atau mati gitu ya Atau mungkin memang biasanya itu kan kalau mau melihat objek di sinar X itu kan harus diletakkan di lampu neon di belakang Ada box dokter pasti sudah memiliki sebuah box Boxnya ada cahayanya gitu ya Nah tapi karena mungkin ini sedang lampunya sedang mati Atau mungkin memang ini sudah menjadi kebiasaan setiap hari Bahwa susternya atau perawatnya ini mencuci bajunya pakai surf putih Sehingga bajunya sangat putih Saking putihnya itu sampai menyala seperti nyalanya neon Sehingga dia cukup memegangi saja si X-ray ini Dan X-raynya ini hasil ronsennya ini bisa terlihat dengan detil Dan Anda lihat ekspresi wajahnya Ekspresi wajahnya seolah-olah dia sudah bosen gitu ya Karena mungkin dia pekerjaannya akhir-akhir ini jadi memegangi hasil ronsen saja Nah ini karena gara-gara bajunya yang putih itu Ini menarik sekali karena apa? Bajunya putih pendekatannya biasanya iklan-iklan pada umumnya kan dibandingkan gitu ya Pakai seragam sekolah yang satunya putih yang satunya agak kusam Atau mungkin ada kotoran atau noda kemudian dikucak terus hilang Nah ini pendekatannya berbeda sekali Yaitu di mana bajunya saking putihnya bisa jadi background untuk ronsen Sebuah ide yang sangat menarik Nah ada juga iklan yang menggunakan image replacement Jadi menggantikan atau mensubstitusi sebuah gambar dengan gambar yang lain gitu ya Di sebelah kiri ada di aswit sebuah produk untuk pemanis rendah kalori Di mana kalau kita berpikir soal manis pasti kita akan berpikir tentang gula Kalau kita berpikir tentang gula kita akan berpikir tentang semut Kalau kita berpikir manis kita juga kadang-kadang akan berpikir tentang madu Kalau kita berpikir tentang madu kita akan berpikir tentang lebah Nah ini konsep kedua yang diambil mungkin Yaitu memikirkan tentang madu Madunya manis Kemudian manisnya madu itu kan jauh lebih bermanfaat daripada manisnya gula Kalau Anda pelajari gitu ya Manisnya gula mungkin dihindari oleh orang-orang penderita diabetes Sementara manisnya madu kadang-kadang masih dijadikan sebagai alternatif Atau dijadikan sebagai substitusi dari gula Nah maka di sini yang dipakai adalah manisnya madu itu tadi Manisnya madu diibaratkan dengan tawon atau lebah Lebahnya sedang bersarang tapi sarangnya disubstitusi dengan kemasan dari produk diasuit Sementara yang di kanan juga tidak kalah menarik Dimana dia adalah hot and spicy Hot itu panas, pedas Biasanya kalau spicy pedasan itu pedasnya sambal itu seolah-olah meledak Nah meledak luar biasa gitu ya Nah kalau kita sebagai generasi tahun 90 akhir sampai 2000 awal gitu ya Yang pernah kecil di masa itu Biasanya dulu ada film Kamen Rider atau film pahlawan bertopeng Atau Satria Bajah Hitam gitu ya Atau Power Rangers Yang selalu umum ada beberapa adegan Dimana ketika mereka berpose atau bergaya Ada ledakan besar di belakangnya Nah ledakan pedasnya sambal tadi itu Dengan ledakan Kamen Rider atau pasukan bertopeng tadi ya Satria bertopeng itu di blendingkan Atau disambungkan atau digantikan Akhirnya yang meledak ini adalah gambar ayam gorengnya Tapi sekilas kita bisa merasakan bahwa ayam goreng ini meledak gitu ya Hot and spicy Jadi sebuah iklan yang sangat menarik dengan teknik image replacement Ada juga iklan-iklan yang selalu mengambil tren-tren pada saat-saat tertentu gitu ya Saat ini ada COVID-19 Dimana harus pakai masker Dimana manusia harus PSBB Harus stay at home Nah disini ada dua billboard yang cukup bagus Billboard yang pertama dari Patik Terusmi Disitu ada slogan Tutupin dikit lah sebelum ditutupin semua Dimana ada gambar wanita menggunakan masker Maskernya dari Patik Kemudian di belakangnya ada pocong Nah pocongnya pakai Patik juga Nah ini ditutupi lebih baik Ditutupi sedikit ya Ditutupi wajahnya Daripada ditutupi semua Kayak pocongan kan ditutupi semuanya Ini slogan yang sangat menarik Yang kanan juga tidak kalah menarik gitu ya Iklannya aqua sangat sederhana Namun mengena Disitu ditulis untuk pertama kalinya Kami tidak ingin kalian melihat billboard ini gitu ya Tapi ya ketika lewat ya sudah Sudah terpaksa sudah akhirnya dibaca dan dilihat Oh ternyata itu adalah produknya aqua Jadi ini adalah sesuatu yang cukup unik Memanfaatkan tren covid yang ada pada saat ini Kembali ke masa lalu Di era penghargaan-penghargaan terhadap Periklanan di Indonesia masih sangat tinggi gitu ya Ada banyak event-event atau kompetisi-kompetisi Yang diselenggarakan baik oleh pemerintah Maupun oleh pihak swasta Untuk menghargai ide-ide kreatif dalam sebuah iklan Nah waktu itu banyak sekali agensi-agensi periklanan yang berlomba-lomba Untuk membuat konsep yang sangat kreatif Nah di tahun 2006 ada gempa Jogja yang cukup dasyat Waktu itu ya Merobohkan banyak sekali rumah dan banyak sekali Iklan-iklan untuk menggalang donasi Untuk korban gempa Nah disini jawab pos peduli gempa itu menampilkan gambar yang sangat-sangat Simbolik sekali ya Di bagian belakang itu ada background Backgroundnya jelas adalah rumah-rumah yang sedang roboh Terus kemudian ada pemilik rumah mungkin ya Sedang meratap Melihat rumahnya yang roboh Kemudian kita tidak bisa melihat ekspresinya Tapi yang jelas kita lihat bahwa dia juga lesu gitu ya Kita lihat ekspresinya itu Ekspresi gestur tubuhnya Itu terlihat dia merasa kelelahan gitu ya Terus kemudian disitu ada tagline Yang sangat penting yaitu 100 rupiah pun bantuan Anda tetap berguna Dimana 100 rupiah itu pada akhirnya dibuat kerokan Nah kita yang harus memikirkan bahwa korban itu ketika malam Sudah tidak ada shelter, tidak ada perlindungan, tidak ada rumah Bisa jadi di luar itu dingin, tidak ada tempat tinggal Akhirnya masuk angin, masuk angin terus kemudian akhirnya dikerok Sehingga 100 rupiah itu berguna juga Nah ini adalah sebuah iklan yang pendekatannya sangat baik Dan iklan ini kalau tidak salah dulu memenangkan award juga Nah iklan berikutnya yang menarik adalah iklan dari Danagung Group Bank Perkaitan Rakyat Dimana ada seseorang yang mendapatkan hadiah Avanza gitu ya Mendapatkan hadiah mobil Tapi coba Anda lihat slogannya Siapa saja bisa dapat Avanza, siap atau tidak Siap atau tidak Nah kalau saya melihat disini orangnya belum siap dapat Avanza gitu ya Tapi kaget setengah mati karena dapat Avanza Kita lihat backgroundnya adalah perdesaan Karena ini bank perkaitan rakyat gitu ya Target audiensnya memang orang-orang daerah gitu Nah tapi disitu Anda lihat mobilnya masih dibungkus sama pita Berarti itu hadiah Dan kita lihat objeknya pak pengendara gerobak itu Itu tersenyum dengan bahagia mengendarai sapinya Bisa jadi kita bisa menyimpulkan kayak gini Bahwa pak pengendara gerobak sapi ini Kemungkinan belum bisa nih Menyetir Avanza Tapi saking kagetnya Nah dia akhirnya dapat Dengan tersenyum itu akhirnya dijemputlah si Avanza itu Dengan gerobak sapinya Nah ini juga ide yang sangat unik, sangat menarik Masih dari iklan yang sama Dari Bank Perkaitan Rakyat Dana Agong Group Yang dapat mobil ini juga kaget juga disitu Anda lihat mobilnya akhirnya dibuat ngarit Atau dibuat mencari rumput gitu ya Nah ini juga ide-ide yang sangat bagus Sebuah riset yang fenomenal untuk membuat iklan Dimana biasanya mengambil atau mencari rumput itu Menggunakan sepeda pancal yang ada di sampingnya itu ya Sekarang diganti dengan menggunakan mobil Kenapa? Karena dia dapat Avanza Siap atau tidak Mungkin dia belum siap gitu ya Akhirnya Avanza nya yaudah buat ngarit saja gitu Ini juga ide yang sangat bagus Nah dari sini kita akan mencoba Mencoba mengeksplorasi ide Atau memikirkan sebuah ide Atau biasanya di Apa itu di dalam proses Brainstorming itu disebut sebagai Teknik mind mapping Untuk menguatkan ide Sebuah gagasan iklan Itu ada banyak sekali teknik ya Anda bisa mulai dari riset Anda bisa mulai dari Anda ada yang namanya Teknik riset marketing Ada yang brainstormingnya macam-macam gitu ya Ada yang teknik nanti 5W, 1H dan sebagainya Nah kita akan membuat teknik yang Salah satu teknik yang sangat sederhana Yaitu teknik mind mapping Mind mapping itu adalah teknik untuk Menampilkan semua informasi yang ada di otak Anda Tentang suatu hal gitu ya Terus kemudian pikirkan satu kata Lalu tuliskan satu kata tersebut Ke sebuah media tulis Bisa di kertas, bisa di blackboard Bisa di komputer dan sebagainya Nah sebagai contoh Kita akan mencoba untuk Memikirkan kata-kata apa ketika Anda berpikir soal pepsoden gitu ya Jadi ketika Anda diberikan kata-kata pepsoden Apa yang Anda pikirkan Nah setelah itu Anda tuliskan di selembar kertas Misalkan nih Ketika saya memikirkan pepsoden Mungkin saya akan memikirkan yang pertama adalah Pasta gigi Gigi, putih, segar, sehat, keluarga Kemudian ada juga pedas, segar, bersih, dan seterusnya Nah ini dituliskan di atas kertas Kemudian ini nanti menjadi sebuah mind mapping Yang akan kita jadikan dasar untuk membuat ide iklan Nah ide yang pertama adalah menuliskan si kata-kata apa Kata-kata dasar apa yang pertama kali muncul ketika saya menyebutkan kata pepsoden Bisa jadi gigi, mungkin waktu, mungkin keluarga, mungkin sehat, mungkin warnanya, mungkin senyum, dan sebagainya Ini akan ditulis dalam bentuk mind map Yang selanjutnya akan dicabangkan lagi Misalkan ketika saya berbicara soal gigi Gigi itu apa? Gigi itu kuat Gigi itu putih, Gigi itu kuning, Gigi itu hitam misalkan Gigi itu kalsium, Gigi itu, dan seterusnya Senyum, senyum itu artis Kemudian senyum itu ramah, senyum itu bahagia Senyum itu melengkung Warna, warnanya pepsoden itu putih Ada merahnya, ada birunya Terus kemudian pepsoden itu sehat Sehat itu ceria Terus kemudian pepsoden itu untuk keluarga Ada ayah, ada anak, ada ibu Terkait dengan waktu pepsoden itu siang, malam, dua kali, sesudah makan, dan seterusnya Yang akan melanjutkan lagi ke percabangan mind mapping yang berikutnya Misalkan kuat itu apa? Kuat itu besi, baja, titanium Buka kemasan, harus kuat tangannya Kemudian giginya harus kuat Kuat itu superhero Terus kemudian putih, putih itu tulang, putih itu salju, putih itu dingin, putih itu cahaya, putih itu sinar, dan seterusnya Kuning, kuning itu ada keju, kuning itu ada pisang, kuning itu ada macam-macam lah gitu ya Artis, artis itu ada Dian Sastro, ada Raisa, ada mungkin yang senyumnya cantik siapa gitu ya Ada cari ramah Ramah itu orang keluarga, yang ramah sifatnya seperti apa, bahagia, dan seterusnya Yang melengkung, yang melengkung itu ada pisang, yang melengkung itu ada bulan sabit, yang melengkung itu ada macam-macam juga Nah, ini semua Anda coba cabang-cabang-cabang terus sampai ide apapun yang Anda miliki Anda cabang-cabangkan terus, jangan pernah berhenti sampai jenuh Nah, ketika sudah jenuh, Anda bisa memilih contoh dari masing-masing dari percabangan-percabangan itu Sebagai contoh, jika di sini ada pepsoden dan keluarga Yang saya ambil adalah pepsoden dan keluarga, mungkin ditambah senyum Maka iklan yang bisa ditampilkan hasilnya seperti ini Nah, iklan ini iklan jadul ya, iklan zaman dahulu Iklannya adalah pepsoden, iklannya adalah keluarga Anda lihat keluarga secara standar dari zaman dahulu selalu diidentikan dengan laki-laki dengan perempuan Terus kemudian anaknya laki-laki dan perempuan Yang Anda perhatikan juga di sini adalah properti yang digunakan Bajunya, warnanya merah, biru, putih Nah, hanya warna-warna kisaran dari warna pepsoden untuk membentuk image Yang ini juga sama, dulu masih ingat ada yang namanya senyum pepsoden Yang ketika bersenyum itu berkilau Itu juga sama mengambil konsep mind mapping yang tadi Pepsoden, family atau keluarga Selanjutnya kita juga bisa mengambil titik-titik yang lain Misalkan ada senyum, lengkung, dan bahagia Kita ambil poin senyum, bahagia, dan lengkung Maka iklan-iklan yang muncul bisa jadi seperti ini Nah, Anda lihat di situ ada iklan senyum Indonesia menggunakan elemen lengkungnya pepsoden Terus kemudian di situ semua orang dalam kondisi tersenyum diatur sedemikian rupa Ditata sedemikian rupa sehingga menjadi senyum untuk Indonesia Ada yang jadi pepsoden 72 tahun melindungi Ada yang ajak keluarga beriksa gigi sekarang Seluruhnya menggunakan elemen senyum dan elemen lengkung Ide lain adalah menggunakan waktu Siang, malam, pagi, dua kali sehari Menggunakan keluarga Keluarga sendiri juga ada kombinasinya Ada ayah dan anak Ada ibu dan anak Ada ibu dan keluarga Kalau Anda lihat iklan pepsoden 123 Itu ibu yang mengatasi masalah yang ada di keluarganya Bapaknya nafasnya kurang sedap ketika presentasi Anaknya yang laki-laki tidak pede ketika bertemu dengan teman-temannya di sekolah Karena giginya kurang putih Terus kemudian anaknya yang perempuan juga kurang Anaknya yang perempuan juga ada kendala giginya sering sakit Nah, terus kemudian ibunya menyelesaikan masalah Nah, dalam hal ini Ini kita akan kasih contoh yang ayah dan anak Kalau Anda masih ingat Jika Anda masih ingat Itu ada dulu iklan ayah Adi dan Dika Ayah Adi dan Dika Itu ayah dan anak Yang gosok gigi bersama-sama Iklan ini cukup sukses Cukup mengundang banyak perhatian Atau yang baru-baru ini adalah TVC Di mana anak-anak kecil Diwawancarai Kemudian dengan jujurnya bilang Kalau ayah Kalau malam itu tidak gosok gigi Nah, ini adalah pendekatan-pendekatan yang Diambil dari man mapping Ayah dan anak Ada juga yang pendekatannya dari Pepsodennya Terus kemudian gigi Dan superhero Ada pendekatan-pendekatan seperti itu Yang dulu pernah dilakukan oleh Pepsoden Sehingga menghasilkan Pepo dan Sigi Di awal tahun 2000-an Itu ada iklan pasta gigi Menggunakan Pepo dan Sigi Di mana Pepo adalah karakter maskot dari Pepsoden Dan Sigi adalah sikat gigi Yang kemudian beraksi melindungi gigi-gigi dari kuman Dalam bentuk animasi untuk iklan Sementara yang baru-baru ini Ada petualangan bersama mama Sigi dan Pepo Konsepnya sama Superhero dalam bentuk Ibu yang bisa segalanya Kemudian melindungi anak-anaknya dari kuman Peng rusak gigi Nah, ini juga salah satu pendekatan Dari superhero Nah, ada hal yang menarik di sini Ini karya mahasiswa Semester lalu Di mana pendekatannya cukup unik Yaitu pendekatannya diambil putih Kemudian pisang-pisang Nah, ini kaitannya jauh sekali Mungkin dari Pepsodennya Pepsoden putih Pisang-pisang-pisang-pisang-pisang putih Yang akhirnya menghasilkan Menghasilkan sebuah karya seperti ini Gigi Sehat bersinar Gambarnya seperti ini Masih kurang menarik waktu itu Kemudian disempurnakan Menjadi seperti ini Yaitu menjadi Seolah-olah ada senyuman Senyumannya dibuat dari pisang Terus kemudian pisangnya dikasih warna putih Yang mana ada hashtag disitu Tidak ada yang suka gigi kuning Akhirnya Pisang yang identik dengan warna kuning itu Kena Pepsoden jadi putih juga Ini ide yang Menurut saya cukup unik sekali Meskipun nanti dari segi warna Dari segi finishing Bisa diperbaiki lagi Tapi dari segi mencari ide Untuk sebuah produk brand Dia memikirkan mindmapnya Tidak langsung tembak di tempat Tapi dia memikirkan sesuatu mindmap Yang membuat audiens Mengajak audiens Untuk berpikir lebih panjang Nah, kesimpulan dari Materi hari ini adalah Bahwa setiap iklan harus kreatif Pasti dong Karena setiap iklan itu Harus ada biayanya Nah, kalau semakin kreatif Nanti biayanya akan semakin kecil Kok bisa seperti itu? Karena iklan ini akan Menyebar dengan sendirinya Jadi viral Apalagi sekarang Mudah sekali viral Kalau Anda masih ingat Iklan Ramayana Dulu ya Iklan Ramayana yang Kosedariah itu Itu menyebar dengan sendirinya Iklan itu Bahkan tanpa perlu biaya Iklan itu sudah Diketahui oleh orang lain Sehingga jangkauannya itu Menjadi luas Biayanya sedikit mungkin di awal Tapi setelah Setelah iklan itu jadi Dan tersebar Tersebar dengan sendirinya Akhirnya iklan ini Diketahui oleh banyak orang Sehingga jangkauannya menjadi lebih luas Nah, terus iklan juga harus Mengeksplorasi segala ide dan peluang Salah satu tekniknya adalah Main mapping Ada banyak sekali teknik Dan kali ini kita hanya membahas Tentang teknik main mapping Nah, tapi dengan main mapping itu Anda bisa menemukan Bisa menggunakan ide-ide yang eksploratif Mengajak audiens untuk berpikir Menggunakan konsep-konsep simbolik Dan yang paling akhir adalah Kreativitas Anda harus Tidak ada batas Yang namanya mahasiswa Kreativitas itu hanya dibatasi oleh kemalesan saja Biasanya mahasiswa itu ATM Amati, tiru, modifikasi Mencari referensi di Google Kemudian Ditiru Dimodifikasi sedikit-sedikit Nah, ini agak sedikit kurang bagus Untuk desainer-desainer Harusnya adalah Mengeksplorasi segala peluang Mengeksplorasi ide-ide Sehingga idenya itu Rasanya sedikit segar Atau mungkin bahkan rasanya segar sekali Atau mungkin super segar Sehingga Iklan-iklan yang dibuat oleh Mahasiswa Itu keren Apalagi nanti ketika sudah lulus Sudah memiliki agensi sendiri Nah, iklan-iklan yang dibuat ini adalah Iklan-iklan yang benar-benar Kreatif dan Menarik Sekaligus iklan yang sukses Dalam segi jangkauan Itu saja mungkin dari Saya pada kesempatan kali ini Kita akan membahas Materi-materi selanjutnya Stay tuned Dan jangan lupa Untuk dipelajari lebih lanjut Terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb